Intro Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Pada petang hari ini kita berjumpa kembali di dalam program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru. Dan harapan kami Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian boleh mempunyai hari yang baik sepanjang aktivitas pada hari ini. Kianya kita akan bersama-sama untuk memulai membaca Alkitab pada petang hari ini. Baiklah kita akan bersiap-siap dengan berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, saat ini kembali kami datang ke hadiratmu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami karena engkau telah memimpin kami sepanjang aktivitas ataupun kegiatan juga di dalam kegiatan baik itu berusaha maupun bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami memohon kiranya engkau berkenan memampukan kami untuk boleh membaca ataupun mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca. Ya, kiranya engkau juga memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan jam pada petang hari ini hanya di dalam pertolongan tangan kasihmu dan perlindunganmu saja. Kamu menaikkan doa ini ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat kami yang hidup. Amin. Tema kita pada petang hari ini adalah Yesus memiliki dua keluarga. Bacaan akan diambil dari kitab Lukas 7 ayat 1 sampai kitab Lukas 9 pasal 50. Mari bersama kita akan membacanya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengantakan kepadanya, Tuhan janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang itu, setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu sudah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyentai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata-kata kepadanya, Janganlah menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Yohannes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohannes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, Pergilah dan katakanlah kepada Yohannes, Apa yang kamu lihat dan kamu dengar? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah suruhan Yohannes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak. Itu tentang Yohannes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin yang kemari, atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah di tempatnya di Istana Raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat Nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi, karena tentang dia ada tertulis. Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorangpun yang lebih besar daripada Yohannes. Namun yang terkecil di dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut juga yang mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dipaktis oleh Yohannes. Tetapi orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohannes. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu sempama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu. Tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohannes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungutukai, dan orang berdosa. Tetapi, hikmat dipenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumah, seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya, Yesus datang ke rumah orang farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak ku katakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak antientinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat, Yohana, istri Gusa, Bendahara, Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan purung-purung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpiknya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, taklah ia mendengar. murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad, yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan di dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, dan kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah, dapat melihat cahayanya. sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia, yang tidak akan diketahui, dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga. Apa yang ia anggap ada padanya? Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia, karena orang banyak. Orang memberitakan kepadanya, Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi yang menjawab mereka, Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu mengaktik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, Dimanakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan beran, lalu berkata kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah. Tetapi dalam pekuburan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian oleh sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, Siapakah namamu? Jawabnya, legion, karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di larang gunung. Lalu setan-setan itu minta kepada Yesus supaya memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan itu, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Gawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat alah ke atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika Yesus kembali orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumpai jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya berkatalah Petrus guru orang banyak mengerumuni dan menesak engkau. Tetapi Yesus berkata ada sedar seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatan itu ketahuan ia datang dengan gemetal tersungkuh di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata anakmu sudah mati jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berterta kepada Yairus jangan takut percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus. Yohanes dan Jakobus dan ayah anak itu serta ibunya semua orang menangis dan meratapi anak itu akan tetapi Yesus berkata jangan menangis ia tidak mati tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya Hai anak bangunlah maka maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan dan tak juplah orang tua anak itu tetapi Yesus melarang mereka memberitakan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Maka Yesus memanggil kedua belas murid-muridnya lalu ia memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka jangan membawa apa-apa ke dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau dua lai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggal di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima, kamu keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan kepada mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelingi segala desa sambil memberitakan injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian. Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Bethsaida. Sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah kedua belas muridnya kepadanya dan berkata suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berhati di tempat yang sunyi tetapi ia berkata kepada mereka kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab yang ada pada kami tidak lebih daripada lima roti dan dua ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. sebab di situ ada kira-kira lima ribu orang anak laki-laki lalu ia berkata kepada murid-muridnya suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok kira-kira lima puluh orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk dan setelah ia mengambil lima roti dan dua ikan itu ia menengadah ke langit mengucap berkat lalu memencah-mencahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak itu dan mereka semuanya makan sampai kenyang kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak dua belas bakul pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri datanglah murid-muridnya kepadanya lalu ia bertanya kepada mereka kata orang banyak siapakah aku ini jawab mereka Yohanes pembaptis ada juga yang mengatakan Ilia ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit Yesus bertanya kepada mereka menurut kamu siapakah aku ini jawab Petrus Mesias dari Allah lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga katanya kepada mereka semua setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ia akan menyelamatkannya apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapak dan malaikat-malaikat kudus aku berkata kepadamu sesungguhnya diantara orang yang ada di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah kira-kira delapan hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus Yohannes dan Yaakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa ketika Isidang berdoa rupa wajahnya berubah dan pakainya menjadi putih berkilau-kilauan dan tampalah dua orang berbicara dengan dia yaitu Musa dan Ilia keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang itu berdiri di dekatnya itu dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus Petrus berkata kepadanya Guru betapa bahagianya kami berada di tempat ini baiklah kami dirikan sekarang tiga kemah satu untuk engkau satu untuk Musa dan satu untuk Ilia tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu sementara ia berkata demikian datanglah awan menaungi mereka dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu takutlah mereka maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata inilah anakku yang kubili dengarkanlah dia ketika suara itu terdengar nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu datanglah orang banyak berbondong-bondong menemu Yesus seorang dari orang banyak itu berseru kepadanya guru aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia satu-satunya anakku sewaktu-waktu ia diserang roh lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menguncang-guncangkannya sehingga mulatnya bergusak roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir tidak mau meninggalkannya dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu tetapi mereka tidak dapat maka kata Yesus hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu dan sabar terhadap kamu bawa anakmu itu kemari dan ketika anak itu mendekati Yesus setan itu membantingkannya ke tanah dan menguncang-guncangkannya tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikannya kepada ayahnya maka tajuklah semua orang itu karena kebesaran Allah ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu Yesus berkata kepada murid-muridnya dengarlah dan jamkan segala perkataanku ini anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya maka timbulah pertengkaran diantara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar diantara mereka tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka barang siapa menyambut anak ini dalam namaku ia menyambut aku dan barang siapa menyambut aku ia menyambut dia yang mengutus aku karena yang terkecil diantara kamu sekalian dialah yang terbesar Yohanes berkata guru kami lihat seorang mengusir setan demi namamu lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita Yesus berkata kepadanya jangan kamu cegah sebab barang siapa tidak melawan kamu ia ada di pihak kamu demikian firman Allah syukur kepada Allah Yesus memiliki dua keluarga ibu dan bapak saudara perempuan dan laki-laki tante dan om nenek dan saudara sepupu sanak saudara itulah yang diingat jika kita berbicara soal keluarga namun tidak demikian dengan Yesus ia memandangnya berbeda daripada orang lain definisi Yesus tentang keluarga lebih luas dia tidak hanya membatasi dengan sanak saudara yang disebut keluarga oleh Yesus adalah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan apa yang firman Allah katakan intinya Yesus mempunyai dua keluarga satu keluarga terdiri dari sanak saudaranya seperti ibu bapak dan adik-adiknya keluarga lainnya adalah pengikut pengikutnya pada suatu peristiwa ada orang datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa ibu dan saudara saudara Yesus ada di luar dan ingin bertemu Yesus Yesus menjawab ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya Lukas pasal 8 ayat 21 hari itu adalah saat Yesus memberi pengertian baru tentang keluarga ibu ibu bapak juman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Ibrani pasal 2 ayat 11 mengatakan sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan mereka semua berasal dari satu itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara Allah adalah Bapak kita Yesus adalah kakak kita saudara-saudara Kristen adalah saudara-saudara perempuan dan laki-laki kita kita mempunyai dua keluarga amin mari kita berdoa Bapak surgawi yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak malu menjadi saudara kami kami mau mendengarkan firmanmu dan mentah hatinya tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami pelajari bersama-sama sebentar kami akan beristirahat mohon Tuhan menyertai dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa amin selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua